K-pop secara fenomenal telah berhasil menembus industri musik mainstream Amerika Serikat yang terkenal susah sekali ditembus. Kami bahas lengkapnya dalam K-pop mengguncang dunia berikut ini. Kita lihat Forbes menyebut tahun 2018 adalah tahun unjuk giginya K-pop yang membuat industri musik Korea diakui di tingkat global. Kemenangan besar bagi industri K-pop adalah keberhasilan fenomenal BTS menembus industri mainstream musik Amerika Serikat. BTS merajai chart lagu BTS dua kali berada di puncak Billboard 200 lewat album chartnya. Billboard 200 album chart maksud kami lewat Love Yourself kemudian tiga single BTS yaitu Fake Love, Idol dan kemudian Wasted On Me juga menembus Billboard 100 Hot Chart. Dan ini kali pertama dalam hampir satu dekade ada single Korea kembali masuk menembus Billboard Hot 100 Chart setelah Wonder Girls lewat ini. Nobody mungkin Anda bersenandung saat ini ya tahun 2019 dan sebelumnya juga sempat viral. Saya lewat Gangnam Style di tahun 2012 dimana videonya saat itu begitu fenomenal. Menjadi video yang paling banyak ditonton berturut-turut di Youtube selama 5 tahun dan mendapatkan 3 miliar views sebelum akhirnya rekor ini tumbang di tahun 2017. Tapi kemunculan mereka ini Wonder Girls dan saya ini bisa dikatakan one hit wonder. Beda dengan BTS yang mengebrak ya. Jadi benar-benar eksis ada di situ. Kemudian selain BTS juga ada Blackpink yang mengukuhkan keberadaan K-pop di industri musik Amerika. Dua singlenya Do-Do-Do dan Kiss & Makeup menembus Billboard Hot 100. Kemudian EP Blackpink Square Up bertenggar di posisi 40 Billboard 200 album chart. Dan sepanjang sejarah ini setidaknya ada 8 musisi kora yang berhasil menembus chart Billboard. Nah Billboard 100 yang kami maksudkan di sini. Tahun lalu kita menyaksikan eksisnya BTS tampil di American Music Award, America's Got Talent, kemudian Billboard Music Awards. Dan terakhir tahun ini kita menyaksikan dia juga tampil di Grammy Awards. Untuk menyaksikan video lengkapnya silahkan klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Aline Miratmaja, CNBC Indonesia Beyond Business.